Invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-443 hingga Jumat 12 Mei 2023 sejak dimulai pada 24 Februari 2022. Konflik ini berlanjut dengan Rusia sampaikan ancaman ke Inggris hingga China mengirim utusan ke Rusia dan Ukraina. Berikut rangkumannya. Keputusan Rusia untuk wilayah Crimea, Georgi Muradov, mengancam Inggris akan dihancurkan. Bukan tanpa alasan, ia mengaku geram dengan keputusan Inggris yang memasok persenjataan Ukraina dengan rudal jarak jauh Storm Shadow. Muradov menyebut, konflik Rusia dan Ukraina sebenarnya tak ada hubungannya dengan Inggris. Namun ia menyesalkan, Inggris justru berada di garis depan agresi langsung terhadap Rusia. Pemerintah China akan mengirim utusan khususnya ke sejumlah wilayah. Seperti Rusia, Ukraina, Polandia, Perancis hingga Jerman. Langkah ini dilakukan, tak lain karena China tengah berupaya memposisikan dirinya sebagai mediator terutama dalam konflik Rusia-Ukraina. Bukan hanya itu, dalam beberapa bulan terakhir, China juga dinilai tengah berupaya mengambil peran utama dalam menyelesaikan krisis dunia. Rusia dan Ukraina sepakat untuk memperpanjang kesepakatan ekspor gendung. Dari yang awalnya akan berakhir 18 Mei 2023, kini perjanjian itu diperpanjang 60 hari, yakni 18 Juli 2023. Perpanjangan kesepakatan ini pun dinilai bisa menjadi petunjuk, terpenuhinya tututan Rusia seperti yang dituangkan dalam Memorandum Istanbul 22 Juli 2022. Perpanjangan kesepakatan ini pun dinilai bisa menjadi petunjuk, terpenuhinya tutupu. Perpanjangan kesepakatan ini pun dinilai bisa menggunakan krisis dunia. Perpanjangan kesepakatan ini pun dinilai bisa menjadi petunjuk, terpenuhinya untuk menilai kepercayaan. Dia tewas ketika Rusia dan Ukraina tengah melancarkan serangkaian serangan roket. Kabar ini sudah terdengar sampai juru bicara ke Presidenan Rusia Dmitry Peskov. Jangan lupa untuk Anda kepercayaan 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 kepercayaan. Pembeli jurnalia Bukit Burakasara ini berhasil dikepercayaanibile jurnalia. Jangan lupa untuk menciptakan pemerinti jurnalia jurnalia. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton!